. Isu pergantian Sekjen PDIP Hasto Kristianto mencuat di tengah pemeriksaan oleh KPK dan Polda Metro Jaya. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan isu ini tidak pernah muncul di internal partai. Said mengatakan pihaknya masih terus mengawal proses hukum yang dijalankan Hasto dan yakin Hasto, clean and clear, dalam mengatasi setiap permasalahan di partai. Bahwa ada pemeriksaan terhadap Pak Hasto oleh KPK biarkanlah itu terus menjadi kewenangan KPK jangan kemudian kita ini melakukan penilaian sepihak, atau katakanlah bahasa gua yang paling pas, mengganggu kerja-kerja KPK, intervensi atau kita membuat kegaduhan, itu tidak perlu. PDIP tidak memerlukan itu, kata Said.